Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hampir sampai di penghujung Ramadan dan kita akan bertemu dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan insyaallah wabarakatuh pada kesempatan berbahagia ini kami mencoba menjelaskan hal-hal seputar malam Layatul Qadr. bagaimana keutamaannya, bagaimana Nabi SAW beribadah, dan juga bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja yang perlu kita perbanyak di malam-malam Layatul Qadr tersebut atau 10 malam terakhir. Baik, Pemirsa, Siti Siti V yang selantiasi rahmatullah s.w.t. Kita bisa melihat malam Layatul Qadr di surat yang Allah s.w.t. Jelaskan dalam surat Al-Qadr, kita bisa lihat ayat 1 sampai ayat 5. Dan insyaallah kita akan jelaskan melalui ayat ini. Dalam surat Al-Qadr, Allah s.w.t. berfirman di ayat pertama, Kami, kata Allah s.w.t. menurunkan Al-Qur'an, Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Layatul Qadr. Apakah kamu mengetahui, wahai Muhammad, malam Layatul Qadr itu? Kaf di situ kepada Nabi Muhammad s.w.t. Dijelaskan oleh Allah s.w.t. apa itu malam Layatul Qadr. Layatul Qadri khayur min alfi syahr. Malam Layatul Qadr adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan Jibril, ruh di sini adalah Jibril. Para malaikat dan Jibril turun di malam tersebut, turun ke bumi. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan salamun hiya hatta matala'il fajr. Dan malam tersebut, tentram, damai, tenang, malamnya hingga terbitnya fajr. Kau muslimin yang selantai saya, rahmatullah s.w.t. Kita akan jelaskan satu persatu. Baik, malam Layatul Qadr adalah sebuah malam yang sangat luar biasa. Allah s.w.t juga jelaskan, malam ini adalah malam yang berkah. Di surat Duhan, kita lihat firman Allah s.w.t. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraku kulu amrin. Kata Allah s.w.t. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berkah. Yaitu malam Layatul Qadr. Dan kami, kamilah yang sebagai pengingat, pemberi peringatan. Dan di dalam malam tersebut, semuanya dijelaskan atau perkara-perkara dijelaskan dengan hikmah dalam malam tersebut. Kata Allah s.w.t. Nah, jadi malam Layatul Qadr adalah malam yang berkah. Berkah, kata para ulama, adalah sesuatu yang banyak kebaikannya. Jadi, kalau dikatakan malam yang berkah, berarti malam tersebut memiliki banyak kebaikan. Orang yang berkah, berarti orang yang memiliki banyak kebaikan. Benda yang berkah, misalnya mobil yang berkah, berarti mobil tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif. Hal-hal untuk beribadah kepada Allah s.w.t. Untuk pergi sholat, untuk pergi berda'wah, dan lain-lainnya. Ini mobil yang berkah. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan dengan hal tersebut. Nah, malam ini adalah malam yang berkah. Banyak kebaikan di dalamnya. Kita lihat, ada apa saja kebaikan-kebaikan tersebut. Kita lihat di ayat ketiga. Di antara keutamaan, malam Yatul Qadr dijelaskan oleh Allah s.w.t. Laylatul Qadri khayru min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan kalau kita bagi, seribu bagi dua belas, itu delapan puluh tiga koma tiga tahun. Sangat luar biasa. Satu malam lebih baik daripada seribu bulan. Luar biasa ya. Kalau dihitung harinya, cukup banyak ya. 365 kali seribu. Berapa berarti? Seribu bulan. Seribu kali tiga puluh. Itu hari yang cukup luar biasa. Banyaknya. Itu satu malam cukup untuk menyamai hari-hari yang segitu banyaknya. Kita lihat hadis-hadis Nabi s.a.w. terkait keutamaan dan hal-hal terkait bulan malam Yatul Qadr. Yang pertama, hadis Nabi s.a.w. yang menyebutkan orang-orang yang menghidupkan malam Yatul Qadr. Dengan solat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, mereka akan diampuni dosanya oleh Allah s.w.t. Nabi s.a.w. pernah bersabda, berkata Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Yatul Qadr, dengan ibadah kepada Allah s.w.t. Imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh harap pahala kepada Allah s.w.t. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa kaum muslim ini. Yang senang setiasa dan rahmat Allah s.w.t. Perlu kita cari. Ini adalah bulan ampunan. Bulan rahmat. Dan Allah s.w.t. bukakan selebar-lebarnya pintu ampunan. Disebutkan dalam hadis Nabi s.w.t. yang lain. Buka Al-Imam Bukhari dan yang lainnya juga. Iza dakhala Ramadan, futtihat abuabul jannah. Kalau bulan Ramadan datang, dibukakan adalah Allah s.w.t. pintu syurga. Dalam ruang lain, abuabu ar-rahmah. Pintu-pintu rahmat. Pintu ampunan. Nah, ini perlu kita cari malam ini. Agar Allah s.w.t. mengampuni dosa-dosa kita. Ada juga hadis Nabi s.w.t. Ini hadis terkait dengan malam Laylatul Qadr itu di mana posisinya. Kapan terjadinya malam Laylatul Qadr. Laylatul Qadr terjadi pada 10 malam terakhir. InsyaAllah kita akan bertemu dengannya. Mudah-mudahan Allah s.w.t. memberikan taufiq kepada kita untuk bisa bertemu dengan malam 10 malam terakhir tersebut. Hadis Nabi s.w.t. oleh Imam Bukhari. Taharraw Laylatul Qadri filwitri fil'ashri al-awakhir min Ramadhan. Carilah oleh kalian taharraw disini. Carinya bukan sekedar cari. Tapi cari dengan cari yang sungguh-sungguh. Benar-benar. Bukan santai-santai. Tidak. Sungguh-sungguh carilah oleh kalian malam Laylatul Qadr. Kapan filwitri pada malam-malam ganjil min al-ashri al-awakhir pada 10 malam terakhir min Ramadhan. Pada bulan Ramadhan. Ini Nabi s.w.t. menjelaskan kepada kita. Kapan Laylatul Qadr itu. Laylatul Qadr itu pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini dia letaknya. Harus bersemangat. Sudah disebutkan oleh Nabi s.w.t. letaknya. Berarti kita hanya berapa hari. 10 malam itu semangat. Tapi diganjinnya lebih semangat. Masya Allah. Ada lagi hadis Nabi s.w.t. Yang menjelaskan tentang persisnya di hari apa. Persisnya di hari apa. Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Ibn Mas'ud r.a. A'anhu pernah ditanya siapa yang pernah menjumpai malam Laylatul Qadr ketika zaman Rasulullah s.w.t. Kata Ubay bin Ka'ab, saya tahu malam Laylatul Qadr itu kapan terjadinya. Dalam hadis Nabi s.w.t. Al-Imam Muslim. Kata Ubay bin Ka'ab, Sungguhnya aku benar-benar mengetahui. Inilah A'lam itu dua takkidnya ya. Ada ini, ada lam. Lam takkid. Masuk ke fi'il mudari'ah. Sungguh benar-benar saya mengetahui. Kata Ubay bin Ka'ab. Ini sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis lain, beliau pernah bersumpah juga ya. Benar-benar bahwa malam Laylatul Qadr itu dia ketahui. Kapan terjadinya malam Laylatul Qadr tersebut. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Dia adalah sebuah malam yang Rasulullah s.w.t. perintahkan kami untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Ia adalah malam ke-27. Ini kata Ubay bin Ka'ab. Bersama al-imam muslim. Nah, biasanya di kota Madinah, kota Nabi s.w.t. Orang-orang sangat bersemangat ya. Sepuluh malam terakhir khususnya. Dan lebih bersemangat lagi di ganjilnya. Dan paling semangatnya di malam 27. Karena memang hadis ini, Ubay bin Ka'ab sempat mentakit. Atau menekankan bahkan bersumpah pada malam 27. Makanya sangat bersemangat orang-orang Madinah kita. Kalau di Madinah adalah kota suci, kita tanah air ya. Tanah suci dan tanah air. Tanah air juga bisa mendapatkan malam Layatul Qadr. Kita bersemangat di malam tersebut. Nah, kata Ibn Hajar S.qalani, memang malam Layatul Qadr ini, tidak hanya di satu malam saja ya. Dia bisa berpindah-pindah setiap tahunnya. Bisa di 21, 23, 25, 27, 29. Berpindah-pindah, kata Ibn Hajar. Dan hikmahnya adalah agar kaum muslimin, kaum muslimat, bersemangat untuk menghidupkan seluruh malam-malam ganjil ini. Terkhusus malam-malam ganjil ya. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bisa dilihat di Fatuh Lebari ya. Nah, bagaimana Nabi S.A.W. untuk mencapai atau mendapatkan malam Layatul Qadr ini? Bagaimana kondisi Nabi S.A.W. ketika itu? Diurkan oleh Aisyah R.A. Bahasanya, Aisyah pernah menyampaikan, Nabi S.A.W. kalau sudah memasuki 10 malam terakhir itu, beliau melakukan empat perkara disebutkan oleh Aisyah ya. Ahyal layla, menghidupkan malamnya. Ini dengan ta'bud, ibadah kepada Allah S.A.W. dengan berbagai macam ibadah. Salat, tilawah Al-Quran, zikir kepada Allah S.A.W., doa. Semua bentuk ibadah yang bisa dilakukan. Yang kedua, wa'ayqadha ahlah. Dan membangunkan keluarganya, yaitu isteri-isteri Nabi S.A.W. Yang ketiga, wa'jadda. Jadda artinya yajtahid. Ijtahada. Bersungguh-sungguh Nabi S.A.W. Gak main-main. Yang keempat, wa'shadda al-mi'zar. Dan beliau mengencangkan ikat pinggang. Ini kias, kata para ulama. Bahwa Nabi S.A.W. menjauhi para istrinya. Tidak mendekati istrinya dahulu. 10 malam terakhir ini. Fokus untuk beribadah kepada Allah S.A.W. Nah, dalam rewad muslim, Kana Rasulullah S.A.W. Yajtahid fil ashril awakhir, ma'la yajtahidu fi ghairih. Bahasanya Nabi S.A.W. Bersemangat, bersungguh-sungguh, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, ma'la yajtahid fi ghairih. Yang Nabi S.A.W. Tidak sesemangat itu di hari-hari selain 10 malam terakhir. Ini Nabi S.A.W. Berarti spesial kan 10 malam terakhir. Bahkan Nabi S.A.W. Beriktikaf di masjid. Masjid Rasulullah S.A.W. Beriktikaf dan bersama para istrinya juga. Nah, ini kondisi Nabi S.A.W. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah S.A.W. Kita, pengikut Nabi S.A.W., orang mu'min yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, selayaknya meniru Nabi Muhammad S.A.W. Kita juga bersemangat. Kita juga berusaha membangunkan keluarga kita. Bahkan, ya kan? Juga bersungguh-sungguh. Bahkan beriktikaf kalau bisa. Untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada malam daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Sangat luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana ciri-ciri malam ini. Kita hendak mencari malam ini. Tentu kita ingin tahu bagaimana ciri-cirinya. Bagaimana saja hal-hal yang menunjukkan hal itu. Bagaimana ciri-cirinya disebutkan di dalam Al-Quran lagi, di dalam ayat terakhir pada surat Al-Qadr. disebutkan salamun hiya hatta matala'il fajr. Iyya tenang, damai, tentram ya. Kondisi hati kita enak malam itu ya. Sampai terbitnya matahari. Nah, ini salah satu sifat yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam surat Al-Qadr. Ayat terakhir ya. Jadi tenang. Kita merasa tenang ya. Kita menyaman ya. Lebih bersemangat juga untuk beribadah kepada Allah S.W.T. Ini ciri-cirinya. Ada juga hadith Nabi S.W.T. Hadith ini dari Ubay bin Ka'ab juga. Ini kelanjutan hadith Nabi S.W.T. yang tadi ya. Yang Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Ibn Mas'ud. Dia menjawab malam ke-27. Dan ciri-cirinya kata Ubay bin Ka'ab. Nah, ciri-cirinya malam itu disebutkan ciri-cirinya bukan malam yang disebutkan. Tapi ciri-ciri pagi harinya. Bagaimana dia? Ciri-cirinya malam tersebut ketika pagi harinya matahari itu terbit. dia agak-agak seperti putih. Tidak seperti biasa. Terang-benderang. Sangat silau. Dia baydo. Putih. Tidak seperti biasa sinarnya. La shu'a'a. Laha. Yang dia tidak panas. Tidak trik. Jadi tidak silau mata kita. Bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau paginya seperti itu mataharinya terbit. Dengan kondisi nyaman kita bisa melihatnya. Tidak terlalu silau. Ini malam tadi adalah malam Laylatul Qadr. Tapi tidak ada yang bisa memastikan. Tapi itu ciri-ciri dari Ubay bin Ka'ab. Ini perlu juga kita cari. Tapi kita tidak boleh memastikan. Tapi kita harus yakin. Yakin mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Nah, juga ada hadis Nabi SAW tentang ciri-ciri atau sifat Laylatul Qadr ini. Dari Al-Imam Al-Bayhaqi disohikan juga oleh beberapa ulama hadis. Dari Ibn Abbas bahwasannya beliau pernah menyebutkan sifat atau ciri-ciri Malam Laylatul Qadr itu. Kata beliau Laylatul Qadri Laylatul Samhah Malam Laylatul Qadr itu adalah sebuah malam yang samhah. Yang mudah. Yang penuh dengan kebaikan. Yang cerah. Tolakah. Cerah. Cerahnya itu La haratan wala baridatan. Tidak panas malam itu juga tidak terlalu dingin. Berarti sedang-sedang saja. Sedang. Sedang saja. Tusbihus syamsu sabihatu hada'ifah hamrah. Dan ketika pagi harinya matahari itu terbit da'ifah. Tidak seperti biasanya. Kuat memancar. Ini dia hanya redup saja. Redup saja. Sesuai dengan apa yang diciri-cirikan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Dia agak putih. Ya kan? Tidak keluar panasnya itu panas yang seperti biasa. Dia lebih redup. Agak kemerahan. Kata kata Ibnu Abbas Hamra. Nah. Ini adalah ciri-ciri malam Melayatul Qadr tersebut. Kalau seandainya kita mendapati ciri-ciri ini dan yakinlah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita malam Melayatul Qadr. Ya kan? Dan juga ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang perlu kita ketahui dan kita perlu perbanyak pada malam-malam tersebut. ini sesuai dengan pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kita lihat hadisnya. An Aisyah radiyallahu anha qalat dari Aisyah radiyallahu anha qalat pernah menuturkan Ya Rasulullah A ra'ayta in alimtu ayu laylatin laylatul qadr ma'akulu fiha Wai Rasulullah bagaimana pendapatmu ya? Kalau seandainya aku mengetahui malam Melayatul Qadr itu saya lihat ciri-cirinya saya yakin bahwa itu adalah Melayatul Qadr. Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya perbanyak untuk berzikir kepada Allah SWT kata Rasulullah SAW kual kuli katakanlah wa ya Aisyah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni Ya Allah sungguhnya engkau adalah maha pemaaf ya maha pemberi maaf dan engkau mencintai permintaan maaf dari hambamu fa'fu anni maka maafkanlah aku ya ini perlu kita kita perbanyak ya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni itulah dia hal-hal mungkin yang bisa kita jelaskan seputar malam-malam melayatul qadr memang masih banyak pembahasannya namun tidak tepat kalau kita jelaskan pada kesempatan yang ringkas ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk bisa mendapatkan malam-malam tulqadr ini dan ingatlah kaum muslimin yang senantiasa rahmat Allah SWT pemirsa city-stivi dan kaum muslimin yang senantiasa rahmat Allah SWT pemirsa city-stivi yang senantiasa rahmat Allah SWT semua ibadah yang kita lakukan baik di bulan Ramadhan ataupun di luar bulan Ramadhan ketahuilah bahwa semuanya adalah taufik dan kemudahan dari Allah SWT betapa banyak orang yang kekar tubuhnya yang mungkin bisa lari berkilo-kilo maraton gitu ya kuat orangnya kuat binaragawan ya tapi tidak bisa menggerakkan kelopak mata yang ringan ketika subuh ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah itu adalah taufik dari Allah SWT maka kita minta kepada Allah SWT pada 10 malam terakhir ini kita banyak-banyak minta kepada Allah SWT untuk dimudahkan untuk bisa mencapai malam Laitul Qadr mudah-mudahan kita juga diampuni oleh Allah SWT dan masukkan ke syurga Allah SWT demikianlah yang dapat kami sampaikan ada pun kelebihan yang bisa didapatkan itu datangnya dari Allah SWT ataupun kebaikan yang kita sampaikan itu datangnya dari Allah SWT dan Rasulnya ada pun kesalahan itu datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu kami mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa kami dan kesalahan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati